Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Sahabat subscriber, hari ini kita disajikan berita yang cukup mengagetkan, yaitu tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Edy Prabowo. Sekaligus, Pak Edy Prabowo adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Penangkapan dilakukan hari ini, tetangga tanggal 25 November 2020, dan ditangkap di Bandara Soekarno Kata, sepulang dari perjalanan dari Amerika. Nah, terkait dengan penangkapan ini, kawan-kawan pasti ingat, sahabat-sahabat-sahabat berpati-ingat dengan video ini. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Ingatkan, akan dihukum oleh Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Kita akan menyaksikan ke depan, kalau misalnya terbukti Bapak Edy Prabowo meraukan tindak pidana korupsi, apakah nanti Bapak Prabowo Subianto akan mengantarkannya sendiri ke penjara? Nanti kita lihat perkembangannya. Dan ini liputan dari Kompas TV terkait dengan wawancara dengan pimpinan KPK. Ketua KPK Nurul Gufron tadi pagi kepada kami mengonfirmasi penangkapan Menteri KKP Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo bersama pejabat dan pegawai di jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut cuplikan wawancara tadi pagi bersama Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melalui sambungan telpon. Media online setidaknya pada saat ini memberitakan bahwa KPK melakukan penangkapan pada Menteri KKP. Apakah benar penangkapan ini dilakukan Pak? Ya perlu kami sampaikan kepada publik ya bahwa benar KPK semalam sekitar jam 1.23 atau dini hari ini telah menangkap sejumlah pejabat di Kementerian KKP, ada pejabat dan juga ada keluarga Menteri KKP. Saat ini sudah diamankan di KPK dan KPK saat ini sedang melakukan pemeriksaan. Lebih lanjut kami mohon publik untuk bersabar, menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dan kami tentu akan melakukan ekspos lebih lanjut. Oke berarti 2 pejabat KKP dan Menteri KKP ya Pak? Ya ada beberapa yang jelas lebih dari 5 orang lah gitu yang nanti siapa saja dalam kaitan kasus apa nanti KPK akan melakukan ekspos lebih detail. Pak Nurul Gufran benarkah bahwa ini adalah kelanjutan dari adanya penangkapan sebelum yang dilakukan pekan-pekan lalu kami mendengar juga ada yang terkait dengan kasus benur yang dilakukan. Kita tidak bisa menjelaskan saat ini karena kami masih sedang melakukan pemeriksaan yang jelas benar berkaitan dengan ekspor benur itu saja. Nanti lebih lanjut mohon bersabar saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, pukul berapa Pak Nurul Gufran akan dilaksanakan informasi atau press conference dari KPK? Ya biasanya kami sore lah setelah pemeriksaan ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih telah menyaksikan apa di channel sampai dengan selesai semoga tidak dibintu berkat untuk kita semua dan semoga sehat selalu yang menyaksikan apa di channel. Dari kami, Badi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!